Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu sekalian masyarakat Aceh yang saya cintai Saya Nova Irian Syah pelaksana tugas Gubernur Aceh Ingin mengajak seluruh masyarakat Untuk ikut bersama-sama mencegah penularan virus COVID-19 Mari terus kita semua menjaga kebersihan Mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir Serta tetap berada di rumah sesuai dengan anjuran physical distancing Kita juga harus bersama-sama menghindari keramaian atau social distancing Bapak Ibu sekalian apabila terpaksa harus keluar rumah Gunakanlah masker kain sesuai dengan anjuran WHO Dan saran pengurus besar ikatan dokter Indonesia Serta saran-saran pemerintah Berdasarkan penelitian CDC tahun 2020 Masker yang terbuat dari kain sudah terbukti dapat mengurangi risiko penularan COVID-19 Sedangkan masker bedah dan N95 digunakan untuk tenaga medis dan petugas kesehatan Mari tetap jaga jarak dan terapkan pola hidup sehat Pola hidup bersih, rapi, estetis dan hijau Pola hidup bereh Masyarakat Aceh yang saya cintai Kita patut bersyukur karena hari ini Eskalasi COVID-19 di daerah Aceh mulai terlihat menurun Tetapi sebenarnya kita harus tetap siaga dan waspada Apa yang terjadi hari ini adalah Sinyal bahwasannya kita harus menyiapkan diri untuk kemungkinan serangan kedua Kenapa saya mengatakan begitu? Pertama, karena Aceh memiliki 5 kasus positif Dan 5 kasus positif ini adalah 20% yang dianggap bergejala Artinya ada 80% yang tidak bergejala Saat ini berada di tengah masyarakat Dan siap menyebarkan penyakit ini untuk gelombang kedua Yang kedua, negara Indonesia saat ini Sedang diserang oleh virus ini dengan eskalasi yang lumayan berat Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, tetangga kita, saudara kita Menjadi salah satu epicentrum di Sumatera Dan batas antara Medan, Aceh adalah sangat dekat Saya memperkirakan dalam satu hari Minimal 600-700 orang akan masuk dari Medan Atau datang ke Medan dari Aceh Karena memang perbatasan kita sangat dekat Ini merupakan ancaman yang menjadi potensial serangan kedua bagi Aceh Yang terakhir, yang ketiga Masyarakat Aceh sepertinya tidak memenuhi, tidak mematuhi Anjuran dari pemerintah untuk physical distancing, social distancing Untuk menggunakan masker Sehingga saya khawatir Kalau kondisi ini kita tidak jaga, kita tidak patuhi Bukan mustahil dalam bulan Ramadan nanti Kasus COVID-19 merebak di Aceh Dan ibadah di bulan Ramadan kita menjadi terganggu Karena kita tidak waspada, kita tidak siaga Saya himbau, mari kita ikuti aturan pemerintah Kita lakukan social distancing Kita tinggal di rumah, bekerja dari rumah Dan kalau perlu keluar rumah, pakai masker Saya, Masin Nurdin Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana Aceh Mengimbau kepada seluruh warga Aceh Agar mengikuti arahan dan instruksi dari pemerintah Terkait mewabahnya virus Corona Mari kita selalu melaksanakan physical distancing Dengan tetap menjaga jarak dalam tatanan pergaulan kita sehari-hari Baik di keluarga maupun di lingkungan masyarakat Selalu memakai masker saat keluar rumah